Terima kasih telah menonton dengan ketahanan yang baik terhadap air berkat sertifikasi IPX4. Ini membuatnya tidak akan mudah rusak sekalipun menerima percikan air dari segala arah. Bahkan, ponsel ini sudah lolos pengujian ketahanan tombol fisik dan juga port pengecasan sebanyak ratusan kali. Sebagai anggota baru dalam lini Oppo A-series, Oppo A-16e rilis dengan harga yang lebih terjangkau daripada Oppo A-16. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyesuaian pada spesifikasi ponsel agar setara dengan harga yang ditawarkan. Meskipun begitu, Oppo A-16e melakukan pengimbangan dengan peningkatan pada bagian lain. Salah satu yang mengalami peningkatan pada ponsel ini adalah kamera. Oppo A-16e memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 13MP didukung oleh tingkat AI yang lebih baik. Bagian depan Oppo A-16e memiliki poni dengan model waterdrop untuk menyimpan kamera selfie 5MP. Meskipun begitu, layar pada ponsel ini telah memiliki resolusi HD+, berukuran 6,52". Tertarik dengan HP Oppo kelas menengah di harga 4 jutaan. Siapa tahu Oppo A-96 ini bisa jadi pertimbangan Anda. Pasalnya, ia dibekali dengan dapur pacu yang cukup gahar yakni Snapdragon 680. Mengingat Oppo A-95 sebelumnya hanya gunakan Snapdragon 662. Jelas ada peningkatan dari sisi performa. Oppo Reno 7 5G adalah ponsel bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman ponsel flagship Oppo. Tapi dengan harga lebih miring. Pasalnya, HP ini punya fitur unggulan bokeh flare video yang masih sulit dijumpai di HP kelas menengah lain. Status Oppo Reno 7 Z 5G memang varian terendah dalam Oppo Reno 7 series. Kendati demikian, HP ini sudah mendukung konektivitas 5G. Hal ini tak seperti varian terendah pada Reno 6 series dan Reno 5 series. Dukungan konektivitas 5G tak lepas dari Sock Snapdragon 695 5G. Siapa bilang HP Oppo yang punya penampilan cantik tak cocok untuk dipakai main game mobile secara kompetitif? Pandangan itu perlu ditarik jika Anda mengetahui Oppo A-76 ini. Pasalnya, ponsel ini dibekali Sock yang cukup oke untuk menjalankan game-game populer masa kini. Sudah pada tahu belum kalau Oppo baru saja merilis ponsel flagship yang diberi nama Fin X3 Pro? Menjadi perangkat andalan. Fin X3 Pro ditunjang oleh Snapdragon 888 berchip 5nm dari prosesor Qualcomm. Ponsel dengan GPU Adreno 660 ini semakin ngebut berkat ruang penyimpanan yang luas. Layar dari perangkat ini terbilang luas. 6,7 inci dengan panel teknologi LTPO AMOLED yang mampu melaju 120Hz dan kecerahan hingga 500 nits. Ponsel pintar ini cocok dipakai aktivitas gaming karena memiliki rasio layar ke bodi 89,6%. Bagi Anda yang sedang memburu ponsel Oppo terbaru berteknologi 5G dengan harga murah, wajib hukumnya menyapa Oppo A74 5G yang hanya dipatok seharga 3 jutaan. Ririlis pada April 2021. Perangkat ini diotaki oleh Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G bermanufaktur 8nm. Ponsel ini dipastikan akan membuat penggunanya betah berlama-lama melakukan beragam aktivitas mobile karena sudah disuntik oleh baterai LiPo berkapasitas 5000 mAh. Pengguna juga akan dimanjakan oleh kamera selfie yang besar yaitu 16MP. Sedangkan kamera utamanya juga tidak kalah menyuguhkan konfigurasi tinggi antara lain 48MP sebagai kamera utamanya. Berbicara layar, Oppo A74 5G berpanelkan IPS LCD 6,5 inci. Selain merilis versi 5G, Oppo A74 juga hadir dalam kemasan standar, berlayar pada April 2021 di industri perponselan. Oppo A74 hadir dalam dua pilihan warna prism black dan midnight blue. Membuatnya tampak lebih futuristik. Oppo A74 diberkati dengan layar AMOLED 6,43 inci, yang memiliki tingkat kecerahan 430 nits, pada dapur pacu. Oppo A74 meracik Snapdragon chipsetnya yang dibumbui oleh Adreno 610 untuk kartu grafisnya, berbeda dengan edisi 5G. Ponsel A74 reguler hanya membawa triple sensor pada kamera utamanya yang berukuran 48MP. Buat Anda yang mencari HP berdesain elegan, tidak ada corak neko-neko di ponsel ini. Begitu juga dengan jeroannya yang cocok buat Anda yang memanfaatkan HP untuk aktivitas kasual. Kalangan pelajar juga cocok menggunakan HP ini karena layar dan baterainya tergolong besar. Beberapa fitur menarik disematkan Oppo buat produknya yang dijual mulai harga 1 jutaan ini. Tiga biji kamera belakang dengan lensa utama 13MP rasanya sudah cukup sebagai alat pengabadi gambar kala kondisi pencahayaan oke. Begitu pula dengan kamera depannya yang beresolusi 8MP. Punya jargon tampil stylish. Hidup cerdas, bukan tanpa alasan dicetuskan begitu saja. Pasalnya, Oppo A15s yang berukuran 6,52 ini mengangkat konsep waterdrop eye protection screen. Badannya ringan, tipis, dan nyaman digenggam dengan penutup belakang 3D. Disokong dengan sensor sidik jari dan eye face unlock. Membuat purangkat yang dirilis Desember 2020 ini dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan atau pandangan sekilas. Soal kecanggihan baterai, Oppo A15s mampu menemani penggunanya sepanjang hari berkat ditanamkannya baterai LiPo 4230 mAh. Siapa bilang HP bagus harus mahal? Dengan budget 2 jutaan, Oppo A54 yang dirilis di Indonesia secara perdana ini sudah bisa Anda bawa pulang. Desain bodinya yang begitu menawan serta teknologi layar yang membuat nyaman penggunanya turut menjadi daya tarik tersendiri pada HP ini. Dan walaupun murah, Oppo juga menghadirkan sertifikasi IPX4 yang membuatnya tahan terhadap percikan air. Ingin menghadiakan ponsel untuk anak atau orang tua? Oppo A55 adalah opsi yang bisa Anda lirik. Ada beberapa alasan kenapa HP ini cocok untuk anak-anak dan orang tua yang baru mengenal smartphone. Pertama, Oppo A55 punya performa yang cukup untuk menunjang tugas ringan sehari-hari.